Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan bestari Pada video kali ini saya akan membahas tentang 2023 Sabdo Balon Nagei Janji Tahun 2023 Indonesia harus waspada Pasalnya Ramalan Joyabaya mengungkap Bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Balon Nagei Janji Sabdo Balon Nagei Janji ini diyakini sebagai tanda Akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Chowowis Ilang Chowone Adalah ungkapan Joyabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Balon datang Memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan Ramalan Joyabaya mengungkapkan Bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Balon Nagei Janji Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana Tercatat dalam Ramalan Joyabaya Dalam serat Sabdo Balon Pupuk 4 Bersumpah akan muncul kembali Sebagai pemomong tanah Jawa Setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit runtuh Pada tahun 1478 Maka Ramalan datangnya masa Sabdo Balon Nagei Janji Jatuh pada tahun 2020 Hingga tahun 2023 Pertanda meletusnya gunung Merapi Yang dijelaskan dalam Pupuk 5 Dalam serat Sabdo Balon yang berbunyi Kulon Damal Pratondo Pratondo tambah yang memihar di Merapi Yang jepluk mililahar Lindu pengpitus setino Kaline banjir bandang Yang artinya Saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya Apabila Merapi sudah meletus Mengeluarkan lahar Dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari Serta banjir bandang akan datang Kemudian dalam serat Sabdo Balon Pupuk 13 disebutkan Akan ada ombak mungga daratan Yang artinya Merujuk pada sebuah bencana tsunami Berdasarkan Pupuk 11 Dalam serat Sabdo Palon disebutkan Panggeplo Engkang Penangkung Leloro Ngombrong-ngombrong Engjang Sugeng Sonten Perloyo Yang artinya Akan datang wabah mengerikan Meraja Lela dimana-mana Paginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu Akan ada juga kejadian sosial Dimana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi carut-marut Hal tersebut lantaran adanya egocentrisme Dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabdo Palon Bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak Dalam ramalan jangga Jayabaya Bahwa masa Sabdo Palon Nage Jinji ini Akan terus menimbulkan kejadian alam dan sosial Yang bakal terjadi secara terus menerus Hingga tahun 2056 Berdasarkan waktu yang sudah diperkirakan Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa Yang disebutkan oleh Sabdo Palon Dalam ramalan jangga Jayabaya Tapi masa Sabdo Palon Meliputi satu Nusantara Atau Indonesia Itu artinya Dari Sabang sampai Merauke Diramalkan sama-sama akan mengalami Kejadian bencana alam dan sosial yang sama Datangnya rentetan peristiwa tersebut Akan terjadi secara beruntun Atau sili berganti Dan tidak menentu Perlu diketahui Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris Pandito Penasihat kerajaan Majapahit Penguasa terakhir yang beragama Buddha Dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa Beberapa ramalan Jayabaya terbukti Pada beberapa dekade terakhir Namun sebagai masyarakat Kita tetap berdoa Dan berikhtiar Agar Indonesia selalu aman dan damai Tanpa ada bencana apapun di tahun 2023 Sabdo Palon lagi janji ini berawal Saat Pulau Jawa Dikenal angkar pada zaman dahulu Hingga Syedzubakir Yang diutus menyebarkan agama Islam Harus menghadapi tantangan Hingga membuat perjanjian Sabdo Palon Dengan terhalus pengas wilayah Yakni Kismar Badranaya Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan Antara Syedzubakir Yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa Yang terkenal angkar Dengan roh halus penguasa wilayah Yakni Kismar Badranaya Diceritakan pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal angkar Yang dikuasai roh halus Kismar Badranaya Kedatangan Syedzubakir yang diutus Sultan Turki Sultan Muhammad I Untuk syiar agama Islam Setelah keduanya terlibat pertempuran Dan sama-sama kuat Syedzubakir dan Kismar Badranaya Akhirnya membuat kesepakatan Melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon Namun kedatangan Syedzubakir Dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu Harus mendapat rintangan Hingga membuat perjanjian dengan Kismar Badranaya Sebagai roh halus sebagai danyang Atau penguasa wilayah Tanah Jawa Syedzubakir dikenal sebagai orang Yang berhasil menembali Pulau Jawa Yang terkenal angkar dan wingit pada dahulu kala Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I Mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam Di Pulau Jawa Sebuah tempat di Tanah Jawa Yang dalam pengaruh magis begitu kuat Mulai dari jin Hingga setan Menghuni setiap sudut Tanah Jawa Yang saat itu masih berbentuk hutan belantara Diutuslah rombongan para alim ulama Untuk mendatangi Pulau Jawa Guna melakukan syiar Islam Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I Karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas Akibat perbuatan para lelembut penduduk Tanah Jawa Yang tidak mau menerima ajaran Islam Namun petunjuk harus dijalankan Sehingga utusan berikutnya Dikirim ke Pulau Jawa yang angkar itu Sosok utusan itu terkenal alim Ali Rukia Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib Bahkan sosok ini Memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker Dialah Syekh Subakir Yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir Berasal dari Tanah Persia Atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran Yang langsung berlayar ke Pulau Jawa Atas perintah Sultan Muhammad I Sesampainya di Pulau Jawa Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidhar Yang diyakini sebagai titik pusat dari Tanah Jawa Di puncak gunung ini Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra Untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa Jin Selama 3 hari 3 malam Batu tersebut mengularkan hawa yang sangat panas Hingga para lembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Kismar Betrenaya Sang Danyang Tanah Jawa Yang selama ribuan tahun kusyu bertapa Pertempuran pun akhirnya tidak terindarkan Antara Syekh Subakir dengan Kismar Betrenaya Selama 40 hari 40 malam Namun selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat Sampai akhirnya Kismar Betrenaya menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir Yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian Yang dikenal dengan sebutan perjanjian Sabdo Palon Yang kemudian dikenal dengan Sabdo Palon Nagi Janji Terima kasih telah menonton